Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada video kali ini kita akan melanjutkan Analisa pembahasan Formulasi tablet Kali ini jenisnya adalah Tablet bersalut Setelah sebelumnya evaluasi Dan formulasi untuk tablet biasa Pada Artikel ini Yang dipilih oleh kelompok A Judulnya adalah Optimasi Formula Tablet Salud Enteric Natrium Diclofenac Dengan bahan penyalutnya Kolikot 30D Jadi optimasi formulasi tablet salud enteric Jadi disini akan dibuat jenis tabletnya Itu adalah tablet salud enteric Untuk tablet salud Itu juga ada macam-macam jenisnya Tablet salud tipis Tablet lapis film Tablet enteric Dan ada yang lain-lainnya Artinya untuk salud Juga banyak pengelompokan yang lain Itu perbedaan jenis dari salud tadi Itu juga akan mempengaruhi Dimana lokasi dia akan diabsorpsi Dan tujuan dari penggunaannya Oke disini Bahan penyalutnya yang digunakan adalah Kolikot 30D Kita lihat di abstraknya Natrium Diclofenac Umum digunakan ya Tetapi sayangnya memiliki efek samping Yang menyebabkan iritasi lambung Mual dan muntah Sehingga kebanyakan itu adalah Yang berbentuk salud enteric Formulasi salud enteric yang selama ini Menggunakan basis pelarut organik Beresiko terhadap toksisitas Dan mudah terbakar Sehingga penelitian ini ingin membuat Suatu formulasi salud enteric Dengan bahan penyalutnya berbasis air Digunakan disini adalah Kolikot 30D Yaitu satu polimer turunan akrilat Yang mampu terdispersi di dalam air Dimana hasilnya didapatkan Kenaikan bobot 4, 6, dan 8% Menghasilkan kenaikan bobot 8% Yang memberikan hasil yang terbaik Kita akan lihat langsung ke Pendahuluannya Pada saat tablet ditelan Masuk ke dalam saluran pencernaan Akan mengalami proses disintegrasi Atau pecahnya si tablet tadi Zed aktif formasi yang tidak cocok Untuk pelepasan di lambung Misalnya obat-obat yang dapat Mengiritasi lambung Tidak stabil atau reaktif Pada pihak asam lambung Dapat mempengaruhi metabolisme di lambung Atau target obat Dapat berlanjut sepanjang saluran pencernaan Kondisi ini menyebabkan Perlunya suatu solusi Yaitu dengan cara menyalut tablet Jenis salutnya disini Yang digembangkan atau digunakan Adalah salut enterik Yang merupakan Suatu sendiaan yang digunakan Untuk dengan sistem pelepasan tertunda Yaitu Menahan pelepasan obat di lambung Dan lepas dengan cepat Ketika memasuki usus Nah berarti disini Lokasi absorpsinya Atau dia akan terdisintegrasi Dan dia akan diabsorpsi Itu adalah di usus Bukan di lambung Obat-obat ini perlu dilapisi Dengan salut enterik Dengan tujuan untuk melindungi Inti tablet Sehingga tidak hancur Pada lingkungan asam lambung Mencegah kerusakan bahan aktif Yang tidak stabil pada pH rendah Melindungi lambung Dari efek iritasi Dari obat tertentu Dan untuk memfasilitasi Penghantaran obat Yang diabsorpsi di usus Jadi ini penjelasannya Sudah jelas di bagian ini Sesuai juga dengan latar belakangnya Untuk natrium dikofenak sendiri Mempunyai sifat yang diabsorpsi Melalui sarun cerna dengan cepat Dimana 99% terikat para protein plasma Mengalami efek metabolisme Melintas pertama Sebesar 40-50% Dengan waktu paru 1-3 jam Sangat cepat sekali Pada kondisi tersebut Obat dapat menyebabkan Masalah gastrointestinal Sekitar 20% Pada pasien yang berupa nyeri Epigastrik Mual, muntah Bahkan sampai diare Pada beberapa orang Juga terjadi Pengiritasian dinding lambung Yang menyebabkan Ulcer peptik Dan pendarahan Pada seluruh cerna Dan ini jika dikonsumsi Dalam waktu lama Dan terus menerus Sehingga Penyalutan tablet Dengan bahan penyalut enterik Yang cocok dibutuhkan Untuk menghancurkan Dan melepaskan obat Pada usus halus Tergantung pada Karakteristik Jumlah Dari polimer penyalut Polimer yang banyak digunakan Dengan tujuan Salur enterik Adalah derivat selulosa Seperti HPMC Selulosa Acetylpstala Dan hidroksipopil Etilselulosa Yang pada umumnya Menggunakan pelarut organik Padahal memiliki Resiko mudah terbakar Toksik Kurang ramah lingkungan Dan kurang ekonomis Ini menjadi latar belakangnya Atau menjadi suatu Permasalahan Kenapa Harus pelarut Yang organik Sorry Pelarut yang larut air Dibandingkan dengan Pelarut organik Sehingga dilakukan Terobosan pembuatan Tablet salur enterik Dengan bahan penyalut Berbasis air Disini digunakan Polimer turunan Akrilat Menggunakan air Sebagai pelarut Dan pembawa Penyalutnya disini Adalah Kolikot 30D Merupakan polimer Asam metakrilat Dan mempunyai Kemampuan dan Kestabilan tinggi Dalam menahan Maksudnya cairan lambung Mulai larut pada PH 5,5 Sampai dengan PH 7 Bentuknya berupa serbu Dengan ukuran partikel Rata-rata 120 nanometer Dapat terdispersi Dalam air Dengan jumlah padatan 30% dari total cairan Penyalutan Serta tidak lengket Pada mesin penyalut Nah ini adalah Kelebihan-kelebihan Yang dimiliki oleh Bahan penyalut Yang akan digunakan Oke kita lanjut Ke Disini pakai mesin Penyalut Coating mesin Ya Tipenya D H 102 Oke ini adalah Formula tablet inti Ya Formula tablet inti MCC Sebagai Pengikatnya Pengisi Ini Natrium starch Manganium sterat Dan Aerosilnya Sebagai fase Luar Nah ini adalah Komposisi Bahan Penyalut Digunakan juga Tau Titanium Dioksida Polyethylene glycol Sama seperti yang Di artikel Kelas sebelumnya Bisa dilihat juga Ya Kalau disini Tidak ada Nanti Alasan-alasan Penggunaannya Oke Kita lihat Prosesnya Pembuatan Suspensi penyalut Dan proses Penyalutan Proses penyalutan Dilakukan pada Mesin penyalut Dengan kecepatan Penyemprotan 15-20 ml Per menit Pada suhu Pengirinan 60-70 derjat Ya dilakukan Dengan cara Penyemprotan Uji Kualitas Tablet Salud Enteric Untuk uji Tablet Salud Enteric Penampilan Fisik Keserangan Bobot Keserangan Ukuran Kekerasan Waktu Wancur Dan Kadar Disolusi Hasilnya Tablet Ini dibuat Dengan Metode Kempa Langsung Dengan Bobot 200 mg Di sini Metode Pembuatan Tablet Digunakan Kempa Langsung Pada Penggunaan Z-Aktif Yang sangat Kecil Serta Sifat Higroskopis Dari Z-Aktif Natrium Glyclofenac Lactosa Berguna Sebagai Pengisi Memiliki Kompensibilitas Yang baik MCC Digunakan Sebagai Bahan Pengisi Dan Pengikat Dengan Jumlah Relatif Besar Hal Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kekompakan Tablet Sehingga Menghasilkan Nilai Friabilitas Yang Kecil Natrium Starch Glycolide Glycolide Berfungsi Sebagai Disintegran Agar Tablet Dapat Hancur Ketika Kontak Dengan Cairan Tubuh Magnesium Sterat Sebagai Pelincir Dan Aerosil Sebagai Antigroskopis Dan Anti Adherent Uji Kualitas Tablet Inti Kita Langsung Saja Ke Hasilnya Bulat Biconvec Putih Dan Mengkilap Tablet Inti Saja Ini Sudah Mengkilap Keseragaman Bobot Memenuhi Persyaratan Ini Pakai Fi 3 Tidak Boleh Ada 2 Tablet Menyimpan 5% Dari Bobot Rata Rata Tablet Memenuhi Persyaratan Hal ini Membuktikan Bahwa Memiliki Sifar Alir Yang Baik Oke Untuk Keseragaman Ukuran Juga Memenuhi Hasil Kerapuhan Juga Sesuai Terjadinya Hasil Uji Kerapuhan Ini Dapat Meminimalisasi Terjadinya Kerusakan Tablet Selama Proses Penyalutan Karena Tablet Harus Tahan Terhadap Gisekan Anggoncangan Baik Antara Tablet Dengan Panci Penyalun Maupun Antara Tablet Inti Yang Bergulir Rendahnya Nilai Kerapuhan Disebabkan Penggunaan MCC PH102 Sebagai Pengikat Dengan Jumlah Yang Relatif Besar Tadi 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 Sudah Sudah Dijelaskan Alasan Kenapa Jumlah MCC Itu Besar Karena Target Adalah Didapatkan Kompresibilitas Yang Kuat Sehingga Dia Keras Dan Tidak Rapuh Untuk Uji Kekerasan Juga Memenuhi Persyaratan Untuk Waktu Hancur Hasil Pengujian Tablet Inti Kurang Dari 15 Menit Untuk Keseragaman Kadar Memenuhi Kadar Dimana Syaratnya 90-110 Persen Hasilannya Disini 102 Persen Parameternya Membuktikan Proses Pencampuran Antara Z Aktif Dan Tambahan Menghasilkan Campuran Homogen Itu Tadi Untuk Tablet Inti Sekarang Kita Lanjutkan Ke Tablet Salud Enteric Yang Telah Diformulasi Tujuannya Untuk Menguji Jika Tablet Memenuhi Persyaratan Parameter Tablet Salud Enteric Parameter Yang Diuji Fisik Bobot Kenaikan Bobot Diameter Tebak Kekerasan Kerapuan Waktu Hancur Dan Uji Disolusi Dalam Dua Medium Yang Berbeda Asam Dan Basah Ini Adalah Hasilnya Mungkin Kita Lihat Di Pembahasannya Berdasarkan Hasil Keseragaman Ukuran F3 Memiliki Diameter Dan Tebal Tablet Salud Lebih Besar Daripada F1 Dan F2 Hal Ini Dikarenakan F3 Diformulasi Untuk Kenaikan Bobot Karena Target Variasi Kenaikan Bobot 4 6 Dan 8 Persen Yang 8 Lebih Besar Daripada Yang 4 Dan 6 Untuk Bobot Rata Tablet Memenuhi Persyaratan Keseragaman Bobot Proses Penyalutan Memberikan Lapisan Penyalut Yang Merata Pada Semua Tablet Hasil Uji Kenaikan Sedangkan F2 Dan F3 Masing-masing 3,34 Dan 5,54 Dan Ini Kurang Dari Target Tadi Target Tadi 4 6 8 Disini Kurang Dari 4 F1 Kurang Dari 6 F2 Dan F3 Kurang Dari 8 Hasil Kenaikan Bobot Pada Penelitian Agak Berbeda Dengan Teoritis Disebabkan Mungkin Pada Proses Penyalutan Tidak Semua Bahan Penyalut Menempel Pada Tablet Inti Sehingga Dapat Mengurangi Penampakan Penampahan Bobot Tablet Itu Bisa Terjadi Mungkin Karena Waktunya Karena Metodenya Juga Bisa Menyebabkan Kenaikannya Tidak Sesuai Dengan Secara Teoritisnya Untuk Uji Waktu Hancur Tablet Salud Dengan Medium HCL Dan Buffer Postpart Pada PH 6,8 Uji Medium HCL 0,1 Dilakukan Selama 2 Jam Dengan Secara Dalam Waktu Tersebut Tablet Tidak Boleh Hancur Reta Ataupun Melunak Uji Dilanjurkan Pada Medium Buffer Postpart PH 6,8 Selama 45 Menit Jadi Untuk Uji Waktu Hancurnya Dilakukan Pada Dua Medium HCL Dan Buffer Postpart Yang Pertama Dilakukan Dalam HCL Selama 2 Jam Harus Stabil Tidak Boleh Hancur Reta Ataupun Melunak Selama 45 Menit Di Selama 45 Menit Tablet Uji Sudah Tidak Berbentuk Masa Tablet Artinya Setelah Setelah Dipindahkan Ke Basah Barulah Dia Akan Tidak Berbentuk Seperti Tablet Lagi Seperti Waktu Pengujian Waktu Hancur Di Labor Kemarin Waktu 45 Menit Denggunakan Mengikuti Metode Disolusi Sediaan Lepas Lambat Natrium Miklopena Yang Tertera Dalam Parmakope Indonesia Kenapa Waktunya 45 Menit Itu Sesuai Dengan Persyaratan Dari Z Aktif Pada Formula Satu Belum Mampu Digunakan Sebagai Formula Bahan Penyalur Karena Tablet Melunak Setelah 2 Jam Dalam Medium Artinya Formula Satu Pada Medium Asam Saja Dia Sudah Hancur Yang Formula 2 Dan 3 Lebih Tahan Dimana Formula Waktu Hancurnya 12 Menit Sedangkan Formula 3 15 Menit Dan Dari 2 Dan 3 Lebih Baik Apa yang Menyebabkan Seperti Ini Karena Target Kenaikan Dari Bobot Tadi Besarnya Penambahan Bobot Tablet Salud Akan Berpengaruh Pada Ketahanan Terhadap Asam Dan Waktu Hancur Tablet Semakin Besar Ban Penyalur Entering Dalam Suatu Formula Menyebabkan Waktu Yang Dibutuhkan Medium Basah Dalam Menembus Lapisan Penyalur Menjadi Lebih Lama Sehingga Meningkatkan Waktu Hancur Tablet Salud Entering Berdasarkan Profil Disolusi Tablet Salud F1 Belum Dapat Menahan Pelepasan Obat Dalam Medium Asam Karena Pelepasan Dalam Asam Masih Di Atas 10% Yaitu Sekitar 36,37% Sedangkan F2 Dan F3 Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Disolusinya Dimana F3 Sangat Baik Karena Tidak Ada Zard Aktif Yang Lepas Selama Dalam Medium Asam Nah Padi Di Waktu Hancur Di Solusi Di Medium Asam Dulu Baru Pindahkan Ke Basah Dimana Asam Selama 2 jam Tidak Boleh Rata Hancur Ataupun Meluna Menurut Farmakope Indonesia Sedian Salon Enterik Memenuhi Persyaratan Pelepasan Obat Dalam Medium HCL Di Bawah 10% Besarnya Natrium Diclovena N Dilepas Dalam F1 Tablet Inti Jadi Konsentrasi Dari Tablet Inti Bahan Penyalut Yang Digunakan Namun Dengan Konsentrasi Yang Terlalu Sedikit Mengibatkan Tablet Salud Tetap Dapat Ditembus Cairan Asam Walaupun Sudah Ada Bahan Penyalut Tapi Kondisinya Seperti Ini Tetap Bisa Ditembus Sama Cairan Tadi Oke Dan F2 Dan F3 Lebih Mampu Menahan Masuknya Cairan Asam Karena Jumlah Penyalut Juga Lebih Banyak Oke Jadi Ini Kesimpulannya Penggunaan Koliko 30D Sebagai Polimer Penyalur Enteric Sangat Cocok Dimana Mampu Melepaskan Zat Aktif Dengan Baik Ketika Kontak Dengan Medium Basah Hasil Penelitian Lebih Baik Dibandingkan Menggunakan Bahan Penyalur HPMC Jadi Berdasarkan Pendahuluan Atau Sebagai Pembandingnya Mungkin Sudah Digunakan HPMC Dan Ternyata Poliko Yang Lebih Baik Yang Berbasis Air Lebih Baik Daripada Yang Organik Berdasarkan Asal Penelitian Koliko Dapat Digunakan Sebagai Penyalur Enteric Dengan Pelarun Air Formula Optimum Diperoleh Pada F3 Dengan Kenaikan 8% Karena Mampu Menahan Lepas Zat Aktif Dalam Medium Basah Oke Kita Akan Lanjutkan Ke Diskusi Dan Tanya Jawab Pada Kolom Komentar Video Kita Akan Lanjutkan Diskusi Dari Artikel Yang Sudah Dibahas Sebelumnya Oke Disini Pertanyaan Pertama Dimas Febri Bertanya Bagaimana Kriteria Tablet Yang Wajib Disalut Dan Jika Tablet Tersebut Tidak Disalut Apakah Ada Pengaruh Pada Tubuh Oke Dicoba Jawab Oleh Her Fiyadi Kriteria Badan Yang Harus Dakukan Penyalutan Dapat Digolongkan Sesuai Dengan Penyalutannya Sesuai Dengan Jurnal Kameba Zat Aktif Yang Digunakan Dalam Formula Natri Blucovenac Dimana Zat Aktif Ini Dapat Mengiritasi Pada Lambung Oleh Karena Itu Dibuat Sediaan Salut Entera Memiliki Kemampuan Khususus Dalam Menahan Pelepasan Zat Aktif Pada Lambung Dan Untuk Febri Kriteria Tablet Yang Wajib Disalut Itu Akan Berkaitan Ketujuan Dari Sifat Pertama Sifat Dari Tablet Itu Sendiri Kemudian Tujuan Dari Lokasi Absorpsinya Sehingga Efek Yang Diberikan Sama Si Pasien Apakah Merugikan Atau Tidak Itu Bisa Pertimbangan Ini Perlu Disalut Atau Tidak Secara Estetik Dari Rasanya Kalau Rasanya Kurang Enak Itu Bisa Disalut Kemudian Kalau Ini Dapat Merusak Atau Mengganggu Di Proses Pencernaan Lambung Bisa Diarahkan Ke Usus Seperti Pada Artikel Lanjut Kita Kepertanyaan Kedua Dari Dui Hoviva Jika Bahan Penyalurannya Terjadi Kerusakan Apakah Berpengaruh Terhadap Proses Pembuatan Jika Tolong Jelaskan Kenapa Dan Apakah Tablet Tersebut Tetap Diedarkan Atau Dikonsumsi Oke Dijawab Oleh Mayang Utari Tablet Salad Entering Merupakan Salah Satu Sediaan Yang Digunakan Untuk Sediaan Obat Dengan Sistem Pelepasan Tertunda Yaitu Menahan Pelepasan Obat Di Lampung Dan Lepas Dengan Cepat Ketika Memasuki Usus Obat Ini Perlu Dilapisi Dengan Salad Entering Yang Tujuan Untuk Melindungi Inti Tablet Sehingga Tidak Ancur Pada Lingkungan Asap Dan Jika Ada Kerusakan Bahan Penyalur Tablet Tidak Terbentuk Dengan Baik Pertanyaannya Jika Bahan Penyalur Terjadi Kerusakan Tidak Sesuai Atau Solusinya Cara Untuk Bisa Dilepas Di Basah Adalah Dia Disalur Dapat Diedarkan Tidak Kalau Targetnya Tidak Tercapai Bisa Tidak Dilanjurkan Tentu Tidak Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Dean Apakah Perlu Dilakukan Pengujian Pada Tablet Hasil Penyalur Atau Cukup Tablet Inti Saja Apa Yang Terjadi Jika Tidak Lakukan Pengujian Terhadap Penyalur Sekarang Tujuannya Formulasi Penyalur Dari Penyalur Itu Tadi Tentu Ada Kriteria Atau Parameter Khusus Untuk Penyalur Tidak Hanya Tablet Intinya Saja Kalau Tablet Inti Kita Buatnya Tablet Biasa Jadi Wajib Ada Tambahan Untuk Membuktikan Bahwa Tablet Kita Sudah Tersalut Dengan Baik Kalau Tidak Capai Tercapai Kerja Dan Tidak Tercapai Target Untuk Membuat Tablet Salud Tapi Sama Saja Kita Membuat Tablet Biasa Oke Ini Juga Sama Yang Dijawab Oleh Ewika Jika Kita Tidak Merevalu Penyalur Tidak Bisa Dengan Mudah Menginotifikasi Tablet Dengan Meningkatkan Stabilitas Tablet Tablet Ini Perlu Dipertahankan Untuk Keberhasilan Pengembangan Product Oke Jadi Target Tadi Bisa Tahan Di Asam Lepas Nya Dibas Perlu Berarti Pengujian Seperti Tadi Waktu Hancurnya Dengan Dua Medium Asam Pertama Kemudian Dibas Pertanyaan Selanjutnya Oleh Dewi Wahyuni Apakah Yang Terjadi Pada Tablet Salud Dalam Lambung Dan Apakah Waktu Hancur Tablet Salud Sama Dengan Waktu Tablet Biasa Oke Ini Pertanyaannya Teoretis Seharusnya Sudah Lebih Dipahami Kondisi Jenis Tablet Tadi Pembagiannya Kenapa Ada Yang Biasa Dan Ada Yang Bersalud Apa Tujuannya Masing-masing Tentu Sangat Berbeda Apa Yang Menyebabkannya Tadi Alasan Alasan Dari Kondisi Dari Sizar Aktif Ya Yang Rusak Atau Bahkan Merusak Dari Kondisi Kesehatan Pasien Yang Mengkonsumsinya Sehingga Perlu Disalud Adanya Pelapis Tentu Akan Merubah Waktu Yang Diperlukan Untuk Bisa Dia Hancur Tadi Pertanyaan Kedua Dari Elvika Mengapa Ada Tablet Yang Disalud Dan Tablet Yang Tidak Disalud Ini Juga Sama Ya Pertanyaannya Teoritis Dan Tidak Nyambung Dengan Artikel Oke Pertanyaan Salam Dari Alina Kenapa Kesterangan Bobot Menjadi Parameter Yang Sangat Penting Dalam Kualitas Tablet Oke Dicawab Oleh Gita Alam Anda Bukan Parameter Yang Sangat Penting Dalam Kualitas Tablet Karena Mempengaruhi Keseragaman Kadar Zer Aktif Kadar Rata-rata Tablet Dengan Rata-rata Berat Lebih Dari 100 Miligram Tidak Boleh Ada Dua Tablet Yang Menyimpang Dari Bobot Rata-ratanya Ya Keseragaman Mempengaruhi Keseragaman Kandungannya Tadi Ya Seperti Yang sudah Dibahas Pada Saat Mint Oke Apakah Tablet Salud Boleh Digerus Jika Tidak Apa Alasannya Sehingga Tablet Salud Tidak Boleh Digerus Kita Jawab Jawaban Rehesti Tablet Salud Tidak Boleh Digerus Kenapa Karena Salud Selapuran Salud Gula Atau Film Dan Sugar Kotit Ketika Digerus Dapat Mengakibatkan Degradasi Obat Yang Cepat Rasa Obat Pada Pasien Atau Pemberi Obat Tidak Sampai Segitunya Juga Yang Pasti Yang Pertama Tujuan Dari Penyalutan Tidak Tercapai Disalud Berarti Untuk Melindungi Dari Bahan Yang Disalud Dan Lokasi Penyalutan Kalau Kita Gerus Ya Kacau Rancangan Dari Produksi Tadi Kejadian Ini Masih Banyak Terjadi Di Lapangan Mungkin Perlu Dilakukan Edukasi Tapi Memang Tujuan Dokter Adalah Memberi Kenyamanan Bagi Si Pasien Mungkin Lebih Banyak Kita Bisa Dapat Mengedukasi Si Pasien Dengan Memahami Terlebih Dahulu Ini Artinya Formulasinya Sudah Dibuat Sangat Enak Jadi Ya Kecuali Memang Untuk Pasien Pasien Yang Tidak Dapat Menalah Dengan Baik Tapi Kalau Untuk Pasien Dewasa Baik Sarankan Untuk Dikonsumsi Satu Per Satu Tidak Diraci Oke Terima Kasih Untuk Yang Sudah Bertanya Silahkan Lebih Dipahami Lagi Dari Artikel Yang Sudah Disampaikan Oleh Kelompok Penyaji Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh